Bicara tentang pendakian di Dataran Tinggi Tieng, Gunung Perahu, Bismo, dan Sikunir biasa jadi tujuan utama. Kali ini, tujuan saya belum terlalu dikenal. Ini dia, Bukit Seroja. Bukit Seroja, yang ada di samping jalan utama Wonosopo Dieng. Ini kalau lulus ke Dieng, lumayan gemes. Bismillah, mogok-mokok enggak. Terus, tiba-tiba aku dapat mantol. Mogaman, amin. Dari jalan gede, ada nyapan ini, Puncak Seroja, belok kiri. Bismillah. Ya Allah, sayang Tuhan, ya Allah. Ini lewat sini, lewat bulusuk-bulusuk, ada sungai di sini. Bismillah. Ini perangi sungai ini. Terus, ini katanya naik ke puncak. Oke. Masih ini darah. Oke. Oh, iya, iya. Naik jam 4.50. Agak kemalemen, ya. Jam segini baru Adenasar di sini, tampaknya udah asar. Pengen naik terus sini. Waduh, sampai sini nggak dapat tunjuknya mentok nih. Tiga kanan atau kiri ya? Ke kanan, weh. Coba. Oke, akhirnya sampai juga di jalan benar. Jadi dari rumah hijau itu, terus ke sini, lewat. Ke kiri berarti, ke kiri terus sampai sini. Aku tadi harus menyeberangi lawan perkebunan. Wah, kotor semi. Wah. Belum-belum udah kotor. Aduh, ya serah. Alhamdulillah. Sampai kembali di jalan benar. Nah ini, harusnya naik terus terus sampai di jalan cor ini. Oke. Oke. Wah, setelah jalan. Guys, jangan nantar nantok. Ya, 15 menit membuang waktu di kepon tadi. Aduh, ya setelah. Bisa penting sampai di jalan utama lagi. Betul ya. 20 menit. Plus nyasar. Sampai juga di ini, pelang. Udah jalan benar nih. Ini bisa naik ojek tapi ini karena masih. Hujan-hujan ya. Belum kemarau banget. Jadi nggak ada ojek. Oh, kaputnya tepat sekali. 4, 2, 6. Lanjut jalan. Kaput jadu. Wow. Ya, penting nggak hujan. Katanya yang jaga besen. Emang biasanya kayak gini. Kalau pas musim peralian. Tapi kalau pagi cerah insya Allah. 4, 3, 5 sampai di sini. Pelang 1. Ini ada percabangan. Jangan lurus. Tapi lo kiri. Ya, berharap semoga makin ke atas. Makin nggak nanjak. Ini kan udah nggak terlalu nanjak. Yang bawah tadi yuh. Nanjak. Gunung lima jari. Sudah sung kokong nanti. Tuh, motor bisa lewat. Anggol. 4, 4, 5 sampai di pelang 2. Ini ada semacam jembatan. Oke, sampai sini udah nggak terlalu bunuh anjak lagi lir. Alhamdulillah. Abis ini posojek. Katanya abis posojek itu nggak terlalu nanjak. Masih bergabut. 4, 5, 6. Ada percabangan lagi. Pokoknya ikut jalan. Batu-batu lor. Makadam kan ini. Bukan belok kanan sini. Oke. Ini hampir sejam berjalan. Gara-gara. Salah jalur di kebun tadi. Itu bikin. Apa ya. Menguras energi. Jam lima pas. Sampai di ujung jalan. Batu-batu. Berkati dengan jalan tanah. Itu posojek kayaknya. Dan abis ini ada percabangan. Menuju Sikunir dan. Saruja. Bagas longsor. Baru poslur. Ini posojek. Tapi kayaknya ojek. Nggak bisa sampai sini. Oke. Ya sejaman. Sejam lebih lima menit. Ini lurus ditutup. Bilok kiri. Alright. 5.10 lanjut. Bismillah. Nah ini masuk jelur sejarah setapak nih. Jadi posojek. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puncak seruja. Baga gelap ya. Terowongan. Wuh. Terowongan. Terowongan. Sorry. Alhamdulillah. Keluar. Alhamdulillah. Keluar. Malang. Oke. Ada pos cemara. Akhirnya pos. Wuh. Alhamdulillah. Ada kupuk yang. Bolong-bolong. Masih naik. Ini jam 5.15. Oke lanjut aja. Bismillah. Bonus. habis pos semara naik terus landai uhuhu masuk tahan dan pun jam limaan padahal kabutnya bikin gelap jam lima 522 sama di pos air ada pos air ada air disini air masih banyak lanjut dulu habis di sini camp ground dari pos air ada pos cemeti ini belok kiri Oh kenapa tunjuk lagi lurus terus puncak seruja medan terbuka lagi yang bila ya jalannya kayak gini area konservasi wah kermis uh cukup berimbun jelang puncak oh my god oh my god oh my god kabutnya tempat tuh aduh woi ada semacam apa lagi pos ini ga pos selanjutnya ada pelang kita akan baca jalan pelengkeng pelengkeng Alhamdulillahirbelalamin sampai juga di tenda tadi aku ke susu jadi ngebut lus 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 soalnya agak grimis juga yang belah langsung tindanya berdiri dan agak grimis di luar di luar kabutnya cukup tebal lah yang penting tindanya udah berdiri dulu ah perjalanan yang apa ya lumayan mewap air ah perjalanan ini lumayan menguras ah emosi menguras mental fisik juga aduh wuuh Alhamdulillah ini dari apa ya Sunrise Point bukan-bukan besok pagi cerah lah tiba-tiba ada sinyal kalau mau bisa ngejutupannya tapi apa nya harus ditaruh sini tanpa Doraemon cek ya selamat pagi dulu aduh akhirnya ini jam 5 pagi Alhamdulillah walaupun semalam maghrib itu hujatnya terus cerah dan ini sudah cerah lagi aku tadi sempat melengkak keluar dan gunung sindoro kuliatan Alhamdulillah disini akan sholat subuh adem juga lagi iya dia memang dingin nih huh udah kita akan keluar terima kasih percaya malam ya dan ini Gunung Sindoro i miss you ini Sunrise nya ada di sana jadi agak kehilangan pohon-pohonnya lho tapi sini kita bisa melihat pemandangan Gunung Sindoro ini paling rupal Sunrise musim kemarau kan di sana walaupun masih hujan karena terhalang pohon kita gak bisa apa ya namelapse ini nanti ditunggu aja sunrace nya sampai keluar ini belum puncak tertinggi tapi ada tulisan puncak seruja 2126 DPL puncaknya itu harusnya sana tapi kok gak ada jalannya ya apakah ini udah pol dibikin cuma sampai disini aja ini sebelah sama si kunir yang si kunir disana itu aku bisa melihat beberapa pendaki tapi ya masih jauh sih aku kira akan nyambung ke si kunir juga jalurnya soalnya ini satu rangkaian bukit dengan si kunir oke nanti lagi sunrace tapi gak keliatan dari sini sayang sekali nanti ngedrun aja ini pendaku semalam oke jalur aku tadi sempat memperabas itu jalur yang udah agak tertutup dan ini sampai disini kawasan konservasi muncak seruja jadi di atas sana itu apa ya untuk penelitian ya area konservasi ini area terbatas ujungnya ini kita bisa melihat ini si kunir disana dan itu sunrace udah keluar sebenernya dan ini pijakannya sulit penumputnya tinggi-tinggi dulu ini ya itu barbukitannya yang opis ya kalau sunrace nya lebih clear dari si kunir dulu disini agak terhalang oleh pohon-pohon itu memang jarang dilewati jalur ini ya di peta pun itu hanya sampai ke sunrace camp itu puncak dari seruja disana itu ke sunrace ini ya kalau untuk konservasi penelitian pendidikan pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan sampai ke puncaknya itu masih terbatas area terbatas pantat duduk ini puncak seruja ya untuk latihan mendakian lah ini kan tujuanku mendaki untuk latihan fisik oke oke ya bonus semalam latihan mental juga karena sempat apa ya agak hujan pas mau sampai itu aku sampai sini maghrib alhamdulillah itu terus-terus sendiriin tenda jadi sendirian gelap hujan itu kan bikin merinding ya kan keren alam yang indah yuk karena udah mentok ini dan udah sunrise juga ini aku mau kembali ke tenda bismillah nah lewatir rumputan yang runggun waduh bismillah gak jauh jaraknya dari area camp ke ini pelang area konservasi cuman gak ada 5 menit kok tapi ya jalurnya harus melintasi rumputan kayak gini yuk yuk skip aja ini karena aku akan kesulitan lewat sini ya sampai lagi disini alhamdulillah disini view utamanya gunung sindoro dan gunung kembang menterah sunrise ada disana cukup terhalang bohon-bohon ini tuh lor itu si kunir disana pengunjung-pengunjungnya kelihatan wah aku ingin yang si kunir lor wow kita zoom zoom lagi nah itu mandaki-mandaki di si kunir sunrise nya lebih bagus dari sana lor tapi ini naiknya dari telah gacebong ya sebenarnya deket lor cuman seberang tapi dari seroja di sini gak ada jalannya ada tapi harus lewat bawah lagi yang lewat puncak sini gak ada aku kira bisa lurus terus terus jadus ke si kunir oh ternyata disini area konservasi oke dulur ini karena cukup serah walemun bawah berawan kita akan coba terbang dan menyaksikan bukit saroja ini dari udara yuk bukit saroja mungkin namanya masih belum terlalu familiar bagi para pendaki gunung di Indonesia wajar saja kalau tempat ini masih sepi belum banyak pendaki yang menjelajah ke bukit saroja namanya masih belum sepopuler gunung-gunung lain di dataran tinggi bieng seperti perahu bismo atau si kunir meski saat saya mendaki kali ini akses ke puncak tertutup pengelola base camp mengatakan jika pendaki sebenarnya bisa ke puncak asal tidak keluar jalur karena merupakan kawasan konservasi walau begitu saya sendiri lebih memilih jika kawasan puncak memang tertutup dan khusus kawasan konservasi pendakian sampai camping ground juga sudah menyenangkan apabila cuaca cerah pendaki tetap bisa menyaksikan panorama indah jalurnya juga pas untuk pemula dan mereka yang ingin menikmati suasana alam dan tenang monggo tulur jelajah bukit seroja di monosobo jawa tengah wah nyantai dulu enak sekali ini jam 8 tapi petah disini soalnya sepi dan bisa menang gunung sindoro disini disini selesnya disini tiktokan ayo rumput tiga oke tulur ini jam 9 oke tulur ini jam 9 area camping udah bersih tindak udah aku beresin tadi lama karena tiktokan lor ah sangat menyenangkan sekali menenangkan sekali ini puncaknya puncak sunyi puncak sepi masih belum banyak diketahui orang ini bukit seroja ini walaupun dekat dengan si kunir ya oke kita kembali bismillahirrahmanirrahim berjalan turun paling sejam insyaallah oke tada seroja see you later udah bersih kan baliknya lah jalan yang sama seperti kemarin itu si kunir ketutupan kabut jalan camping ground jalur jalurnya agak gini ya berkabut lagi kemarin sore pas budal itu juga kabutnya konstan dari bawah sampai atas padahal kalau gak berkabut itu bagus banget kayak tadi pagi bener puncaknya sana terus di kunir sana ini turun jam 9 ya sampai base camp jam 10 lah oh cool kemarin yang rekamnya cuma sampai sini ya jalan pelengkeng ini pas semalam kemarin sore itu hanya sampai camp ground sun rush camp gak sampai-sampai tapi kalau pas turun cepat juga ini cuma 5 menit mantep mantep ini ada beberapa bangunan yang roboh hanya dulu jadi apa ya tempat camping juga disini mungkin oke turun ini ada tempat duduk disana bisa melihat gulung sindoro kalau pas gak berkabut beranikah kalian lewat dalam kondisi kayak gini sendiri bismillah nyamper sampai pos air pos 2 ayam hutan bisa terbang mereka ke pohon wow cool ayam hutan lagi bisa terbang ke pohon ayam hutannya ini pos 2 pos air namanya pos cemeti nah ini untuk penggijauan eksotis kalau pas terang kayak gini tapi kalau semalam kesini gelap sekali ini cuma 15 menit kalau turun dari sunrise camp diselimuti kabut lagi kayak kemarin tapi kalau ini lebih terang karena masih siang ya kalau kemarin jam 5 sampai sini itu udah gelap banget kayaknya videonya goyang pas aku ngerekam ini kan belum tahu hasilnya ini pos air ini airnya merocok terus disini oke lanjut kas longsoran harus hati-hati jam 9.21 sampai di pos 1 pos apa sih namanya pos cemuro ini cemuro kah oh itu nah ini kemarin yang agak serem pas aku naik karena kesurean ini ya lewat terowongan-terowongan dari rumput kayak gini bismillah terlebih semalam eh kemarin sore berkaput dan gelap jadi masuk sini gelap banget bismillah tapi ini emang disengaja ya dibikin terowongan gitu untuk sensasi masih ada terowongan ya kalau undaki paling enak jam segini siang gitu jangan kesurean kayak aku kemarin soalnya mati ini ya pokoknya naik lagi skill ku lecat luar ini sepatunya sepatuku yang lawas yang melukai kaki ini yang paling panjang masuk goa goa-goa menunai ini tidak aduh musimiki menyedihkan oke keluar kaput lagi 927 atau setengah jam berjalan sampai di poso jack oke ini lu harus kemana ya ditutup ke sekundir paling jalur ke sekundir tapi ditutup motor petani bisa sampai sini tamparan persawahan perkebunannya eksotis sekali mungkin sayuran yang aku makan itu asalnya dari sini juga karena dari sini dikirim ke berbagai daerah jalan besar sudah kelihatan nah itu jadi ketemu orang sini memang katanya di poso jack itu ada jalur menuju sekundir tapi sudah lama tidak dibersihkan jalurnya jadi tertutup kalau ke sekundir memang lebih cepat lewat sembungan telaga cebong awal-awal jalur ternyata memang nanjak itu base game-nya sudah kelihatan nah ini bilok kiri motor-motor ini yang aku kemarin nyasar ke kebun sampai sana-san itu oh saya mentok di partigan itu bilok kiri kemarin tembusnya di sini nah itu ini kemarin jadi naikkan dari belakang gedung hijau itu kan ini jalan terus mentok kemarin aku salah bilok kanan sana jadi rekoso yang benar itu di kiri mentok terus bilok kanan ada jalan itu akhirnya disini dikasih petunjuk arah ini oke jadi benar ya menyebarangi sungai di belakang di belakang gedung ini ini jadi akan aku ulangi sekali lagi ya lir nah jalannya kan sini terus menyebarangi sungai ini lurus terus mentok bilok kiri mentok bilok kanan sana memang menanjak sih awal-awal track ini oke ya sampai alhamdulillah oke lir aku maju sedikit sampai di jalan besar yas ya berarti itu dia pendakianku ke bukit Seroja Wonosobo kali ini yas sampai jumpa di video selanjutnya tulur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anah .